hai oke selamat siang di siang yang cerah ini saya dapat garapan selamat malam tergantung anda nonton nih kapan yobos ini masuk servisan Nova 3S pola lupa pola ya tool-tool yang saya punya enggak bisa buat buka semua harusnya bis yang bisa buka pakai direk immc pakai uvbox oke langsung kita bongkar ini dibongkar ya guys ya ada buka pola kong ini dibongkar HP ini tapi kok tangannya si jidok ya seband komanku posisi bongkar jangan lupa baut-bautnya ini jangan sampai hilang jadikan satu nanti kalau bilang itu bautnya turah-turah sambat untuk dibongkar lah otwi otwi bongkar Oke bot-botnya sudah dicopot ya guys ya baut-bautnya copot hai oke lanjut kita mau ISP pakai solder ini jangan lupa lihat di sempal togok bayaran ini pastu bayaran yang mencuk nah ini bagian ISP sininya dibukar untuk ISP Bidakun TV untuk tips penyoderan ISP gawatnya ini enggak boleh terlalu panjang terus panjangnya harus sama sebelum disolder ke sini nah itu sama kalau saya itu sebelum saya soldier ke sini itu saya solasi dulu biar enggak mendown gaweni sama diusahakan kabel kawat jumpernya itu baru terus setelah pakai buang-buang kalau enggak nanti bisa terjadi konslet yang mengakibatkan kamera gagal terbuka kalau lebih parahnya lagi HP ini mati ya guys ya Oke lanjut mau soldier ke sini dulu langsung ke step masuk ke laptop cara punggar bukla kok ngeri menu kira-kira panjangnya segini aja tuh nah segini nanti biar maksimal disini Oh ya yang disolder itu CL ke cmd dan nol aja sama jangan lupa groundnya kalau saya punya sukanya disini di lubang baut itu tuh buat ground Oke lanjut penyolderan Oke setelah disolder dipasang lagi ke mesinnya parangnya segini tok yang dipasang soket LCD sama USB lebih kalau saya nanti VCC-nya ambil dari USB lanjut ke tahap link laptop B lanjut ke UV juga iMMC toolbook nya oke sudah terbuka fullscreen saya pakai versi 1401779 sebelum ini masuk ke soket di sini saya pakai USB ini dulu USB kita tolok ke laptop kalau 9 kalau gratis 9008 baru inginnya dipasang oke sudah terpasang langsung kita buka UV kita pindah teko user area 4 eh ya bisa terus kita cendang ini direk ISP terus kita identify nah itu langsung ke detektor ini ini sekali ya guys ya terus kita spesial tas nih spesial tas kita pilih Oppo Master Clear web up and data tas oke kita tunggu oke down ya oke down kalau sudah down kita cabut USB cabut ini terus terus aduh kita copot sore nak simpok sore ini belum banyak semua saudaranya dicopot ya tapi ini dicopot yang penting sini hati-hati nyopotnya jangan asal cabut sal cabut jalurnya hilang HPnya pres nanti ke 9008 lagi oke oke saudaran udah dilepas kita coba rakit nah kita coba hidupkan pepera ngera orik ketombok ya guys oke hidup kita tunggu sampai hidup nah nanti akan proses webbing seperti itu kalau webbing seperti itu berarti prosesnya tadi berhasil one shot one kill intinya kalau mau ISP cable harus baru terus dan panjangnya harus sama ya kurang lebih sama kayak gini jangan biar tepat biar tepat biar rapi one shot one kill dan hasilnya olah hilang pengerjaan ini bisa untuk Oppo A3s sama Oppo A7 yang pengerjaannya pakai ISP kalau yang lainnya nanti mau nanya caranya ya komen aja ada Ong ini adanya ya A3s ya pakai kontennya A3s kemudian 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 saya 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 berus kemudian berantakan jenis ongkonservis nah pola hilang kalau sudah hilang mau ngilangnya FRP gampang hingga panggiran darurat bintang pager 812 oke pager lagi loading nah ini sudah bisa masuk menu tapi hp nya bahasa cina oke pola hilang tinggal rakit kasihkan ke user bayaran garap cepat tepat oke sekian video dari saya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like dan subrek nya atau main ganti bahasa ini ters di indonesia ini terus yang atas sip mantap selamat menikmati